Dok, ada gak sih titik g-spot atau titik rangsangan pada laki-laki? Saksikan video ini sampai selesai ya. Salam Andrologi, kembali lagi bersama saya Dr. Seso di kelas Andrologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ada tidaknya sih g-spot atau titik rangsangan seksual pada laki-laki? Daerah erotis atau daerah rangsangan seksual pada pria terutama ada di seputar alat kelamin pria. Penis, skrotum atau kantong zakat serta paha bagian dalam. Itu merupakan daerah paling erotis paling terangsang yang banyak bersarafan sehingga bisa merangsang gairah seksual seorang pria. Nah, titik yang paling utama itu ada di frenulum atau bagian bawah dari kepala penis. Jika daerah tersebut dirangsang, laki-laki akan terangsang dan kelompok-kelompok. Nah, selain daerah sekitar alat kelamin pria, ternyata ada daerah lain yang bisa menimbulkan rangsangan seksual. Contohnya, daerah sekitar puting susu pada pria dan juga daerah pipi. Jadi nih, buat para cewek, para istri untuk merangsang si cowok, merangsang pria, merangsang si suami, jangan lupa. Pilih-pilih daerah erotis tersebut, biar si suami makin betah. Nah, itu tadi titik-titik rangsangan pada pria. Nah, menarik bukan informasi tadi? Kalau misalnya masih bingung, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk kasih jempolnya dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Saksikan terus kelas Andrologi setiap minggunya. Dan jangan lupa, tetap sehat, tetap semangat, dan salam Andrologi!